Pak Ahok maju apa enggak di Pilkada DKI Jakarta? Masa sih dengan provinsi sekelas Jakarta, lalu demokrasinya hanya memunculkan satu nama? Kalau tanpa Anis, apalagi tanpa Anis dan tanpa Ahok, saya kira untuk konteks Jakarta akan sangat hambar sekali. Kota, provinsi yang berhasil membuktikan bahwa di tengah situasi semua orang menghegemoni Pak Jokowi waktu itu, Anis Baswedan bisa menang. Nah, kalau Kaisang masuk, itu sebetulnya juga bisa kita anggap El Clasico juga kan? Berhadapan antara kekuasaan sama dengan Pilpres kan? Ya, selamat datang lagi di Politik 442. Terima kasih untuk yang sudah selalu menyaksikan semua episode-episode kita masih sesuai namanya, bahasanya politik. Ibu, tamu-tamunya juga politiknya itu ada hubungannya sama politik, tapi pasti juga ada suka-sukanya mengepak bola 442. Tapi ini kita hari ini bola lagi enggak ada yang menarik. Jadi mungkin kita pakai perumpaman-perumpaman olimpiade aja ya? Boleh. Lompat jauh, panjat tebing, panjat politik gitu loh. Selamat untuk Indonesia yang sudah punya dua emas. Dari panjat tebing, nomor kecepatan putra, lifter muda kita berhasil... Pecah rekor olimpiade lagi tuh. Jadi bukan cuma menang emas loh. Pecahkan rekor olimpiade. Tentu perunggu dari bulu tangkis. Mantap. Walaupun Seno bilang mantap, tapi ini warning buat bulu tangkis. Yang penting enggak, mas Seno ya? Benar, benar, benar. Tapi ayo bangkit lagi. Masih untung ada perunggu. Saya mau kayak waktu itu lagi. Jadi itu jadi ini dong, siara kalau mau. Ambil tanggung jawab. Itu terserah Seno nanti. Pendekatannya jangan 4-4-2, udah klasik. Tapi mukanya juga klasik gitu. Ini cocoknya 4-4-2. Anyway, selamat datang buat para komentator kita yang hadir hari ini. Saya, saya, dan Bayu. Ada mas Seno Bagaskoro. Jangan lupa gas. Gas. Orang suka kadang-kadang Seno Bagaskoro. Bukan. Kurang gas. Harusnya gas. Bagaskoro. Hari ini pakai ini udah kita. Biasanya pakai ini, jaket PDP. Hari ini lagi pakai komentator 4-2. Partai Politik 4-4-2. Dan juga ada Mas Deddy Kurniasyah. Ini dari Direktur Eksekutif IPO Indonesia Political Opinion. Selamat datang, Mas Deddy. Terima kasih. Pembeda. Pembeda. Beda. Soalnya ini perusahaannya udah IPO. Emang namanya IPO. Ini beda pakai batik sendiri. Selamat datang. Jadi, kita hari ini mau ngomongin apa? Baik. Karena ada Seno, update yang paling akhir kita pengen tahu. Pak Ahok maju apa enggak? Ini di KAI Jakarta. Ini ke aku ya pertanyaannya Pak. Pasti. Gini. Jadi, memang Jakarta itu kan lagi tiap hari lah ya. Kita bahas akhir-akhir ini tentang siapa yang akan maju. Dan apakah mungkin kita mengajukan calon di masa saat ini kita menghadapi ke koalisi super gitu ya. Kerjasama super yang menjulkan. Super apa nih? Super besar, super kuat atau? Apapun lah ya yang mereka coba lakukan gitu. Seakan-akan semua partai politik gabung ke mereka jadi satu. Sebenarnya secara prinsip kita nggak ada masalah gitu ya. Dengan langkah politik partai lain mau melakukan apa itu buat kami itu adalah otonomi dari masing-masing parpol. Tapi dalam konteks pemilu hari ini, tentu yang akan dirugikan yang utama adalah masyarakat. Kalau semuanya mengucut pada satu kekuatan dan memunculkan satu nama saja. Kenapa? Jakarta ini Pak, provinsi sebesar ini jadi etalase nasional. Secara politik ini adalah sentral gravitasi politik nasional kita. Masa sih dengan provinsi sekelas Jakarta, lalu demokrasinya hanya memunculkan satu nama. Di dalam pemilu. Ini nggak afdol ini. Nggak nyambung kalau itu terjadi. Itu seperti sesuatu yang berharga, masa nggak ada yang memperbutkan? Iya, masa ini UEFA Champions League gitu, terus kontestannya cuma satu. Kan nggak asyik. Masa Barcelonanya langsung menang? Masa Madridnya yang kabung ke sana? Terima kasih, mas. Barcelona butuh Madrid. Kalau nggak, Barcelona bisa mengalahin siapa. Yang belum Madrid untuk dikalahkan. Pokoknya Real Madridnya kesebut dulu. Jangan sendirian. Saya setuju mengenai itu, maksudnya. Masalah ini, Madridnya tadi. Harus ada lawan. Harus ada lawan, sehingga masyarakat atau publik. Kalau Real Madrid sama Barcelona, penggemar sepak bola puas gitu. Barcelona menang, Real Madrid menang puas. Masa ini mau lawan kota kosong? Makanya pemilu itu sebenarnya rohnya adalah kontestasinya itu. Artinya kita mengerti bahwa kalau nggak ada kontestasi, terus untuk apalagi kita bicara pemilu. Padahal Jakarta ini ya talase. Kalau di provinsi sekelas Jakarta saja bisa dilakukan satu manuver politik untuk menghadang nama-nama yang lain untuk muncul. Hanya memunculkan satu nama. Apakah ini tidak akan jadi prototipe untuk politik di daerah lain? Jadi milikannya di daerah lain. Nah, kalau di semua daerah nanti begitu. Pemilu ini seakan-akan sudah bukan jadi sarana untuk merayakan kedaulatan rakyat lagi. Atau justru memang Jakarta ini punya interest khusus nih. Katakanlah si koalisi tadi disebutkan itu. Interestnya Jakarta saja kok. Yang penting Jakartanya ini aja nih. Kita ya kalau tadi dikatakan Mas Seno diamankan gitu ya. Jakartanya aja belum nggak lantas juga semua daerah bakal dicoba begitu. Ya, bau-baunya kan banyak begitu. Di Sumatera Utara juga begitu. Artinya banyak partai politik semuanya nih. Di luar PDI Perjuangan sudah mengurcut ke satu pasangan. Satu nama. Tapi kan PDI Perjuangan juga pernah Sen. Waktu Gibran Maju Wali Kota. Oh iya. PDI Perjuangan kan agak sendirian juga tuh. Masalahnya itu PDI Perjuangannya. Atau Mas Gibran ya? Oh. Waktu itu kan aktornya dua. Waktu itu aktornya dua. Artinya gini. Hari ini kita bicara provinsi-provinsi besar yang jadi etala seutama politik Indonesia. Apalagi Jakarta. Ini sesuatu yang berhasil membuktikan. Kota, provinsi yang berhasil membuktikan bahwa di tengah situasi semua orang menghegemoni Pak Jokowi waktu itu. Anies Baswedan bisa menang. Artinya kritisismenya sebenarnya banyak masyarakat yang itu bisa berpikir berbeda. Dengan arus mainstream. Sehingga di Pilkada kali ini, kalau itu terjadi, dilakukan manuver seperti itu di Jakarta, maka ini tentu akan menjadi satu presiden yang tidak baik. Jadi kalau situasinya berbeda, PDI Perjuangan mampu melakukan koalisi besar, itu saya yakin itu tidak akan dilakukan PDI Perjuangan. Ya, kita yakin bahwa hari ini sebenarnya masih ada waktu sampai ke pendaftaran di KPU. Dinamika masih sangat mungkin berbeda, ganti-ganti. Masih mungkin kita melakukan kerja sama politik, sama mitra yang strategis, dan mengubah peta politik di Jakarta. Artinya, apa yang sudah disampaikan teman-teman partai politik yang lain, ini sebelum keluar rekomendasi resmi dan dibawa ke KPU, kami rasa masih ada waktu untuk bisa berubah. Sehingga masih sangat mungkin untuk itu ada perbedaan konstelasi. Jadi, masih sangat mungkin. Ini mungkin pembicara antar partai yang terbaru, tampaknya koalisinya akan seperti ini, gitu ya. Kita tahu bahwa... Dua Kamil tuh, Dua Indra Golkar Pan, PSI, atau disebutnya Kim, Anies Baswedan, sementara ini oleh PKS dan Nasdem, apakah akan bertahan? Pak Basuki, Pak Ahok, PDI Perjuangan, sama PKB nih. Ini apakah akan mampu juga? Mungkin catatannya adalah yang mana yang sudah mengumumkan, karena kalau kita bilang PKS Nasdem, juga sebenarnya belum sampai mengumumkan bahwa mereka akan mencalonkan Anies, gitu kan, PDIP juga belum. Sementara kalau Ridwan Kamil sudah, kan? Ridwan Kamil yang sudah, betul. Dan tampaknya memang sudah final perbincangan antara Gerinda dan Koltar. Jadi, kalau melihat ini, harusnya ada tiga calon yang bisa masuk. Harusnya. Jadi, kan cukup semua nih? Cukup. Pesentase suaranya cukup nih. Kalau memang susunan ini tidak berubah ya? Iya. Susunan ini mungkin berubah nggak, Mas Dedy? Nah, Mas Dedy. Apa di Jakarta, tiga nama besar ini nggak bisa? Aduh, ini klasiko banget ini. Keren banget ini. Ini ibarat kata nih, udah ada. Semangat ikut pilkanan itu, semangat. Udah ada Barcelona di situ, ketemu Real Madrid. Ternyata penambahan gawang satu lagi. Di Tico Madrid. Tiba-tiba main bertiga langsung. Ini baru cocok loginya ini. Asal FIFA update. Jadi, kalau dalam kontestasi politik gitu ya, memunculkan satu tokoh itu sebetulnya bisa dianggap sebagai kriminal tuh. Kenapa? Karena... Kalau cuma satu-satunya. Kalau cuma satu. Oh iya. Di beberapa negara mungkin ada ya, konsep pemilihan independen gitu. Tapi itu dibatasi pada jumlah pemilih. Artinya ketika jumlah pemilihnya memang kecil, wilayahnya kecil, maka tidak masalah gitu kan. Tapi kalau lihat di Indonesia gitu, rasa-rasanya hampir semua wilayahnya tidak ada daerah yang pemilihannya kecil. Apalagi ini adalah Jakarta kan. Jakarta saya kira bukan sekedar kontestasi nasional, ini sudah kontestasi internasional karena dunia juga akan melihat ke Jakarta kan. Makanya popularitas gubernur di Jakarta itu akan setara dengan popularitas presidennya. Kalau ada satu pilkada yang paling tidak masih meraih perhatian negara lain, paling mungkin Jakarta gitu ya. Betul. Tanpa mengecilkan daerah lain ya mungkin Jawa Timur kita menganggap itu besar, internasional mungkin nggak melirik sana. Tapi Jakarta pasti dilihat lah gitu ya. Nah itu bergantung bagaimana nanti PDI mengambil kesimpulan. PDI perjuangan itu ada satu hal yang menurut saya layak dipuji adalah konsistensinya dalam menjaga konstitusi kita. Meskipun mungkin ya ada beberapa misalnya tadi disinggung bagaimana dengan Solo waktu itu gitu. Tapi kan faktanya hari ini yang kita saksikan misalnya, bagaimana wacana dan manuver presiden misalnya untuk kekuasaan yang ditambah dan segala macamnya. PDI perjuangan berani melawan itu. Bahkan di Pilpres pun berani berseberangan dengan kadernya sendiri yang itu kadernya utama ya Joko Widodo. Maka di Jakarta saya kira PDI perjuangan akan menjadi kunci. Kalau PDI perjuangan masuk misalnya mampu meyakinkan entah itu PKS, entah itu Nasdem, entah itu PKB. Dan menurut saya sangat mungkin karena PDI perjuangan tidak punya pertentangan apapun dengan mereka. Artinya kita tidak pernah lihat bahwa PKS bermusuhan dengan mereka kan. Tapi kan punya sejarah, sejarah bukan bermusuhan tapi pernah berkontestasi lah di... Terutama dengan PKS misalnya. Dengan PKS pun saya kira juga hanya kasualistik. Karena di beberapa tempat justru PKS adalah penyokong PDI perjuangan. Misalnya di beberapa daerah. Di beberapa pilkada lain ya. Madura misalnya. Madura kurang keras apa terhadap kelompok-kelompok Islam misalnya. Artinya kelompok pemilihnya itu betul-betul yang sampai mendarah daging, sampai ke agama misalnya. Tapi kan faktanya PKS dengan PDI perjuangan di Madura berhasil memenangkan pilkada. Persis. Madura United itu kan strip-strip. Merah putih. Merah putih. PDI perjuangan PKS. Jadi kalau PDI perjuangan tiba-tiba berhasil meyakinkan PKS atau PKS yang mau menurunkan ego begitu ya. Mereka bisa terjadi. Wah menarik juga itu. Kalau PKS saja memungkinkan apalagi PDI perjuangan dengan PKB atau dengan Nasdem. Itu jauh lebih mudah lagi komunikasinya. Jadi ini juga mungkin terjadi di Jakarta. Tinggal nasi gorengnya Ibu Megha ini gimana bisa jikarnya. Tapi kita tegaskan dulu. Kemungkinan bahwa Anies maju bersama Ahok itu nggak bisa. Kalau itu udah pasti nggak lah ya. Tidak bisa. Tapi kalau Anies lalu ketua kampanye-nya Ahok masih bisa ya. Oh itu sangat mungkin. Bener sangat mungkin. Sangat mungkin dan punya potensi kemenangannya juga pasti tinggi kan. Kenapa? Sebaliknya juga bisa. Sebaliknya juga bisa. Boleh atau dibalik juga bisa. PDI perjuangan ini kalau dia sudah menjadi kunci. Tidak hanya PDI perjuangan. Partai apapun ketika dalam kontestasi dia menjadi kunci keterusungan. Maka bergainingnya kan pasti lebih tinggi. Meskipun PKS dia mayoritas di parlemen. Tapi kalau PDI masuk artinya PKS tidak akan bisa maju tanpa PDI. Atau seperti di Banten. Golkar tidak bisa maju tanpa PDI. Maka yang tinggi tawarannya bukan PKS lagi kan. Harus diingat juga Anies bukan kader PKS kan. Nah betul. Jadi kalau misalnya kalau PKS bilang harus kader kita. Ya kalau harus kader PKS ya berarti bukan Anies gitu dong. Betul. Sama Ibu Liman atau siapa dong gitu kan. Sementara PDIP banyak kali ya kader PDIP yang bisa dimanjukan di Jakarta sebenarnya. Banyak. Listnya banyak. Di seri awal kita sebut banyak sekali. Ahok. Ahok yang muncul terus di Spes. Burisma. Mas Anas. Mas Anas yang sekarang bukan Herbie. Lalu ada lagi misalnya. Jawa Tengah. Termasuk Jenderal Andika. Jenderal Andika. Jenderal Andika. Jangan lupa Senobagas Corona. Jangan ganggu. Biar dia selesaikan dulu. Tunggu-tunggu masih banyak ini. Tunggu dulu. Bumbu masih muda. Pelan-pelan aja. Ada yang belaku. Enggak. Bukan gitu. Bukan gitu Mas Eno. Nanti susah kita ngundang. Iya. Iya. Lu kalau udah jadi gubernur. Mas Eno. Telepon. Asis saya. Tapi gitu. Kita bisa sering disana. Itunya. Tapping. Gagak dekai. Orang sibuk kerja. Lu ganggu. Gapain lagi. Gitu bos. Jadi listnya banyak. Terus kita juga. Nama-nama itu kan. Nama yang di mata publik. Juga sangat dikenal. Iya. Termasuk. Iya. Termasuk yang menteri kabinet. Juga kita sempat beberapa. Mengusulkan ke kita. Pak Basuki Adi Mulyono. Misalnya. Itu juga. Sangat dekat dengan kami. Lalu Pak Nadiem Makarim. Misalnya. Sehingga. Sangat mungkin nama-nama itu. Muncul menjadi nama calon gubernur. Jadi bukan yang tanpa rekam jejak. Lalu kita majukan. Tapi memang. Yang kita godok. Dalam nama-nama yang. Punya kredibilitas disitu. Nah Sen. Sekarang nih update terakhirnya. Piye. Siapa nih yang lagi ada di. Maju atau gak? Top of the list nih ya. Ya. Secara elektoral kan. Kalau mau melihat survei. Paling tinggi memang Pak Ahol. Tetapi. Secara ideal. Sebagai partai kader. Harusnya memang kader internal kita yang maju. Tetapi tentu. Secara realitas politik. Kita harus melakukan. Komunikasi politik. Jakarta itu unik karena. Gak ada satupun parpol yang. Bisa maju sendiri. Komunikasinya sekarang yang paling intens. Ya. Sama PKB. Banyak. Sama teman-teman PKB. Kita bicara. Sama teman-teman Nasdem. Kita bicara. PKS. Banyak lah semuanya. Hampir semua partai politik. Kita juga ngobrol. Kalau prediksi PDB PKB begini. Tadi sebenarnya. Dia bilang. Bicara semua-semua. Yang gak diajak bicara. Oh enggak. Termasuk dengan PAN. Kita juga ngobrol. Dengan Golkar kita ngobrol. Gerindra kita ngobrol. Karena. Pilkada kan bukan hanya DKI. Artinya. Kita juga harus membicarakan. Konstelasi di banyak daerah. Nah. Dalam perbincangan itu. Kan ya pasti otomatis. Ada ngomongin tentang Jakarta juga dong. Nah itu secara. Terlembaga. Partai juga menugaskan. Ada tujuh. Kader yang senior. Untuk bicara intens dengan. Partai-partai lain. Jadi ada kemungkinan. Apapun masih ada ya. Apapun masih. Apapun masih ada. Jadi kita sangat yakin bahwa. Kerjasama politik. Yang ini lalu diistilahkan dengan koalisi. Yang terjadi di Pilpres. Itu setelah Pilpres berakhir. Masuk ke Pilkada. Ya sudah beda semua itu. Harusnya ya. Harusnya. Karena sudah selesai. Artinya. Di daerah kita kerjasama resmi. Merekom dengan Gerindra. Banyak. Dengan teman-teman Golkar. Juga banyak. Dengan PAN juga banyak. Dan ini dimana dong. Koalisi yang dia katakan. Pakem di Pilpres kemarin. Semuanya sudah berubah. Diajar juga gak sih. Untuk mendukung Ritwan Kamil. Kalau itu. Kita. Seperti yang saya sampaikan. Kita memang berkepentingan. Untuk satu. Harus ada konstelasi di Jakarta. Gak boleh satu calon. Yang kedua. Kita juga punya kepentingan. Jadi ini bukan like or dislike ya. Bukan like or dislike. Tapi harus ada kompetisinya. Lalu kemudian. Ya kader kami juga harus maju. Itu. Sebagai salah satu. Bagian. Kita bikin katerisasi terus ngapain? Bikin sekolah partai. Bikin manajemen partai. Penugasan berjenjang. Endingnya kan harusnya ya di penugasan pada saat. Pilkada. Pilkada seperti ini. Ketanggung jawab konstitusional partai politik. Tapi belum sampai menegaskan. Kan tadi katakan. Paling tidak salah satu harus dari kader kami. Tapi tidak harus gubernur. Tidak harus wakil. Ya tidak harus. Sampai saat ini masih terbuka lah ya. Masih terbuka. Bisa gubernur. Bisa wakil gubernur. Masih kebuka peluangnya Mas Deddy. Kalau melihat PD Perjuangan ini. Gini. Tebakannya Mas Deddy. Prediksinya. Kita punya. Prediksinya skor nih biasanya. Hati-hati Mas. Punya dua salor ya. Minimal dua salor ya di Jakarta. Dan itu dari PD Perjuangan masih memungkinkan. Saya kira. Kalau diskusi PD Perjuangan saya kira memungkinkannya. Artinya PD Perjuangan walaupun dia ada penurunan di tingkat Parlemen Jakarta. Tapi kan basis pemilihnya juga sebetulnya stabil. Dan ditambah lagi dengan kondisi Jakarta sekarang. Yang ada upaya untuk memborong ya. Dalam tanda kutip semua partai politik. Dan PD Perjuangan juga punya stok. Tokoh yang cukup bagus. Setidaknya mudah lah untuk dipromosikan sebagai pemimpin di Jakarta. Itu sangat mungkin sekali. Terlebih peluangnya masih ada di dua jalur kan. Ada satu jalur misalnya melalui PKB. Satu jalur lagi melalui PKS misalnya. Artinya kalaupun dia kehilangan atau misalnya terhalang dengan PKS. Karena mungkin PKS tidak mau menurunkan ego. Artinya kalau dia tetap memaksa Sohibuliman. Jangankan PD Perjuangan. Yang lain pun besar kemungkinan juga tidak akan mau merapat. Tapi kalau PKS menyatakan okelah kita punya pikiran yang sama dengan PD Perjuangan. Yang penting kontestasi ada gitu ya. Kemudian Jakarta mendapatkan pemimpin yang bagus. Dia menitipkan saja kepentingannya terhadap Anies Baswedan. Anies mungkin bukan kadar PKS. Tapi kepentingan-kepentingan PKS harus didominasi oleh Anies Baswedan. Wakilnya diambil dari PD Perjuangan. Itu sangat mungkin. Atau lebih mungkin lagi kalau dengan PKB. Karena PKB dengan PD Perjuangan juga dalam situasi yang satu sama-sama tidak ada tokoh yang hegemonistik. Dan PD Perjuangan ada. PKB punya peluang untuk menawarkan wakil. Dari sisi kursi saya kira mereka juga cukup. Sempat muncul dari PKS gini untuk menegaskan gitu ya. Biar PKS ini bisa cepat menentukan siapa calonnya. PKS pun sempat bilang yaudah Anies gabung aja gitu. Jadi masuk ke dalam PKS gitu. Jadi memunculkan pertanyaan. Anies ini kan sangat melekat tampaknya dengan PKS gitu ya. Dan dukungan dari kader-kader PKS, pemilih-pemilih PKS juga sebagian besar mungkin bisa kalau kita lihat mengalirnya kepada Anies pada saat kontestasi sebelumnya gitu. Emang apa efeknya sih kalau Anies bergabung katakan menjadi kader dari partai PKS? Efeknya positif kah buat elektabilitas? Atau justru memang ada alasan kenapa Anies ini nggak bergabung memilih, bergabung dengan partai? Seperti Ridwan Kambil pada saat menentukan bergabung dengan Golkar. PKS itu memang agak unik ya. Dan kalau dibandingkan dengan PD Perjuangan juga hampir serupa terkait dengan loyalitas pemilihnya. Artinya ketika Anies Baswedan masuk ke PKS, dia punya peluang untuk tidak dipilih oleh kader-kader yang loyal terhadap partai yang lain. Misalnya Nasdem, Nasdem tentu akan lebih loyal misalnya ke Nasdem. PKB loyal ke PKB. Tapi kalau Anies tanpa partai, kelompok pemilih yang loyal terhadap Nasdem, PKB masih mungkin bisa memaklumi untuk tetap memilih Anies karena faktor dia bukan milik siapa-siapa. Jadi lebih baik untuk Anies untuk tidak. Untuk tidak. Karena kalau memilih sama-sama harus misalnya disaratkan misalnya. Anies Baswedan salah satu syarat utama misalnya harus gabung dengan partai politik. Semua menyaratkan itu. Nasdem menyaratkan itu, PKB begitu, PKS begitu. Maka yang paling terbaik kalau sama-sama harus masuk, maka masuk Nasdem. Kenapa? Karena pemilih loyalnya Nasdem itu berbeda dengan pemilih loyalnya PKS. Yang cenderung menutup kepada tokoh di luar, kira-kira begitu. Nah, yang saya katakan tadi serupa dengan PD Perjuangan, dua partai ini sama-sama punya pemilih yang loyal. Jadi kalau orang semakin suka dengan Megawati, semakin suka dengan Banteng, maka semakin mungkin dia akan memilih siapapun yang akan diajukan oleh PD Perjuangan. Nah, itu kebalikannya PKS tuh. Artinya, PKS mungkin secara parpol banyak dipilih, tapi begitu memunculkan nama tokohnya, khususnya Jakarta, saya kira juga tidak akan terlalu kuat. Kan sudah pernah teruji kan, Adang darah jatuh. Juga PKS waktu itu juga kuat, tapi Adang tidak dipilih siapa-siapa. Kan begitu bahasanya. Oke. Sudah, balik ke Seno, Sen. PDI Perjuangan. Iya dong. PDI Perjuangan. Ini maju kan? Maju dong. Oh, berarti ini terus diupayakan gitu kan? Iya, maju. Harus maju. Kalau Banteng masa nggak nyuruh dulu. Kita yakin kita harus maju kalau itu. Kalau kita gitu ya. Dan punya keyakinan. Lo deh, Sen. Ini bahwa PD Perjuangan akan maju di Pilkada Jawa. Maju dan calonnya pasti akan mengubah peta hari ini. Wah, tak yakin. Oke. Ini kita sambil bahas ini nih. Kita lihat ya. Beberapa nama yang sekarang ini ya. Elektabilitas tiga kandidat yang sering disebut-sebut sebagai calon Gubernur Jakarta. Nah, yang sudah jelas tadi dikatakan mendapatkan dukungan kan Rituan Kamil nih. Tapi padahal sebenarnya justru dari ketiga ini ya lebih kecil elektabilitasnya dibandingkan dengan Basuki Caya Purnama, Anies Baswedan. Ini PDIP merasa terdesak nggak sih? Semua orang nyebutin Ahok mulu, Ahok mulu. Udah aja kata padahal sebenarnya mungkin dari PD Perjuangan udah mau mengajukan kader lain. Karena mungkin ada kesulitan sendiri untuk memenangkan Ahok gitu ya. Maju mah gampang lah tinggal memajukan, tinggal cari koalisi. Memenangkan itu masih mungkin nggak kira-kira kalau Ahok? Ya menarik ya artinya kalau lihat tadi gambaran tadi kan sebenarnya artinya Pak RK ini yang paling kecil gitu. Elektabilitasnya tapi yang paling pasti gitu. Dukungannya sejauh ini. Sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini. Dan bahkan memunculkan nuansa bahwa bisa jadi nggak ada calon lain gitu. Kalau kemudian menunggu kami jadinya. Jadi seakan-akan bolanya di PD Perjuangan gitu. Jangan-jangan kita. Padahal ngapain kita. Kenapa partai lain kenapa nggak melakukan sesuatu untuk berhubungnya kadernya gitu. Politik Banuah Seno yaudah. Bebannya di kita. Padahal kita punya mekanisme tertentu kan. Untuk menentukan nama itu nggak bisa cepat-cepat sembarangan gitu. Artinya harus cepat-cepat. Hanya karena ini sementara ini kita lihat bagus. Apalagi harus berkoalisi. Apalagi harus kita kerjasama politik. Nggak bisa ini anak-anaknya siapa, temannya siapa, deket sama siapa. Kita kasih surat rekom tentu tidak semudah itu. Semua membutuhkan ada mekanisme internal partai. Yang itu PD Perjuangan dilatih dan dibentuk dengan pelembagaan semacam itu. Nggak bisa yang langsung, oh karena ini lobby-lobby selesai. Nggak bisa begitu. Itu ada prosesnya. Kita fit and propernya jalan, semuanya jalan. Sehingga tentu perlu waktu. Pak Ahok menarik? Iya, kita paham betul bahwa Pak Ahok adalah figur yang di memori kolektif masyarakat Jakarta itu waktu menjadi gubernur juga banyak meninggalkan kesan gitu. Kepemimpinannya, caranya, komunikasi politiknya itu juga berkesan bagi banyak orang. Tetapi kan kita harus mempertimbangkan banyak hal juga. Artinya, apakah di Jakarta tantangannya tetap sama dengan yang kemudian dilakukan di eranya Pak Ahok dulu? Apakah masyarakatnya tetap membutuhkan pendekatan kemimpinan yang sama? Ini semua kita kodok. Walaupun jangka waktu antara pendaftaran diumumkan nanti dan pilkada sendiri kan pendek. Maka popularitas ini kan penting. Popularitas penting, tetapi kami yakin bukan segalanya. Di Jakarta, pola politiknya itu ada pola politik yang menarik saya lihat dari pemilu ke pemilu. Adalah last minute management. Artinya di waktu mendekati injury time. Sudah mau akhir gitu ya. First time-nya keluar. Jadi muncul nih, super sub lalu tiba-tiba-tiba keluar. Itu waktu di last minute management itu. Di Jakarta sering begitu. Waktu di pilkup yang lalu begitu. Bahkan di pilpres, yang ini skala nasionalitasnya mirip gitu ya. Skala nasionalitasnya mirip ya. Itu juga last minute management. Artinya nama-nama wapres yang dulu muncul di awal itu beda semua itu sama yang. Waktu yang ada di surat suara. Awalnya kan itu Pak Erick Tohe, Pak Ergar, Masuk, Mas Ahaye, Pak Sandi Uno. Tidak ada semua itu di Cawapresnya. Yang muncul malah Pak Mahfud, lalu Cak Imin, dan Mas Kibran. Nama-nama yang beberapa sebulan, dua bulan sebelumnya tidak pernah gitu. Sehingga di Jakarta saya yakin betul bahwa akan ada pola yang mirip-mirip seperti itu. Yang kita yakin bahwa itu nanti akan mengubah peta yang saya sampaikan tadi. Itu kayaknya ya Mas Dedy, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Karena partai ini saling tunggu-tungguan. Jadi apa yang dikatakan Mas Yen itu sama juga memperkirakan udah pastilah ini bukan diinginkan partai juga. Tapi itulah sesuatu yang harus lakukan secara natural. Karena kalau terlancur sudah ada yang membocorkan duluan, ada kerugiannya lah buat partai itu gitu ya. Jadi kita hanya akan bisa melihat di akhir. Ya satu hal itu kita bicara tentang mitigasi kerugian itu bukan seperti apa. Tapi kan nggak bagus juga kalau kita misalnya, oh kita deklarasi calon ini, tiba-tiba berubah. Saya rasa itu kan bukan hal yang menarik itu. Padahal kondisi politiknya masih berburu. Kondisinya masih, situasinya masih sangat dinamis. Never know. Satu. Yang kedua juga, se-yogyanya ya memang harusnya kita tidak terburu-buru khusus Jakarta. Karena provinsi yang penting jangan lupa. Pemilu ini kan kayak, kita kayak sekarang ini cekodam aja saya sering bilang kan. Cekodam. Sekarang apa. Coba dilihat itu tiga calon kondomnya apa? Ini kita kira-kira cocoknya orang ini di sini. Ini kodamnya ini loh. Kan jadi begitu kayak main-main begitu. Mungkin karena pemilunya banyak jumlahnya. 545 orang jadi kayak, wah seru-seruan aja. Padahal jangan Pak ini menyangkut nasib jutaan orang, puluhan juta orang. Jadi kalau di internal kami ada pertimbangan itu. Maka popularitas saja misalnya atau tren saat ini tentu tidak bisa jadi variabel tunggal dalam mengambil keputusan. Iya Pak Diri akan bermedunggu banget. Dan momentum begitu itu sebetulnya ya sampai di hari pendaftaran sekalipun. Kan sekarang sudah ramai misalnya rekomendasi-rekomendasi. Itu tidak menjamin kemudian yang direkomendasikan akan didaftarkan. Oh gitu juga ya. Karena kan pasti komunikasinya pasti akan banyak. Berkaitan dengan ketokohan dan segala macam. Ridwan Kamil misalnya sudah direkomendasikan, bahkan sudah dideklarasikan untuk di Jakarta. Tapi kalau sampai masa pendaftaran, PKS masih kukuh dengan Anies Baswedan, PD Perjuangan juga belum menentukan sikap. Mereka besar kemungkinan bisa buyar. Terlebih dalam konteks pilkada, tidak berarti mereka yang komplotannya besar itu punya peluang kemenangan yang juga besar. Kenapa? Karena dari survei saja kan sudah terbaca kan. Kepercayaan publik terhadap partai politik rendah. Artinya mereka akan lihat faktor tokoh. Kira-kira begitu. Kalau tanpa Anies kemudian apalagi tanpa Anies dan tanpa Ahok begitu ya. Saya kira untuk konteks Jakarta akan sangat hambar sekali. Jadi satu sisi keseruannya tidak ada, sisi yang lain juga mungkin bisa mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Dan itu kan saya kira kan sesuatu yang perlu kita hindari. Jangan sampai kemudian pilkada itu hanya sebatas formalitas menunjuk orang untuk jadi gubernur. Bukan persoalan karena memang diinginkan dan direstui oleh pemilih. Kalau gitu Mas Yidi, kalau dari perkiraan Anda itu idealnya itu akan seperti apa? Karena kalau saya tangkap kayaknya Ahok sih kayaknya ini lagi-lagi PDIP lebih tahu gitu. Tapi PDIP masih mencoba mengusung, jangan lupa kami punya kader lain juga tidak hanya Ahok. Dan masuk akal karena Ahok sudah pernah maju tapi ada masalah di Jakarta. Jadi kemungkinan akan berat bagi PDIP untuk memajukan Ahok lagi. Berat dari dalam hati lah gitu istilahnya ya. Bukan tidak mungkin, tapi mungkin ada berat di situ gitu. Jadi yang realistis itu siapa? Apakah nama baru yang menurut Anda akan realistis? RK ini kayaknya kan realistis, sudah mendapat dukungan dari Kim gitu kan. Anies sepertinya menunggu bagaimana keputusan saja. Realistisnya apakah memang hanya dua ini kah? Atau memang realistisnya akan bertiga? Dan apakah nama baru atau benar-benar Ahok yang realistis? Ya, yang pertama kita harus lihat dari sisi partai politik. Karena secara administratif kan partai politik yang punya kewenangan sekaligus hak paling mudah untuk bisa mengusung kandidat. Kalau dilihat per hari ini saya kira memungkinkan untuk tiga pasang. Kenapa? Karena Kim pun juga belum dianggap berhasil untuk mengakomodir semua partai politik. Minimal mereka belum bisa dianggap sebagai mayoritas. Karena faktanya Nasdem, PKB, PKS, PD Perjuangan juga masih tetap konsisten kan. Belum menyatakan keinginannya untuk bergabung. Sehingga tiga poros akan memungkinkan. Masih mungkin. Masih mungkin. Tapi dengan kondisi waktu yang semakin dekat, kemudian ketokohan yang juga kian terbatas. Artinya terbatas itu ya Anies Baswedan, kemudian kelompok dari PD Perjuangan, yang siapapun nanti yang ditunjuk karena mereka banyak begitu ya. Itu memungkinkan dua poros juga. Jauh lebih mungkin. Kalau dilihat dari sisi ketokohan. Kenapa? Karena PKB minim tokoh yang bisa diusung. Ada misalnya sempat diwacanakan misalnya Fauzi, Ida Fauziah misalnya. Tapi dari sisi elektabilitas rendah. Di Pilek saja, meskipun terpilih tetap saja suaranya sangat rendah sekali. Karena keberuntungan PKB lolos saja sehingga dia bisa ikut. PKS, mayoritas iya. Tapi tokoh-tokoh yang populer, Mardhani Alisera justru. Bukan Sohibul Iman. Mardhani Alisera juga sudah tidak punya momentum untuk bisa dimajukan. Satu sisi karena struktur di partenya dia mungkin bukan layar prioritas begitu ya. Sisi yang lain, PKS memang miskin ketokohan yang populer. Maka dua poros akan mungkin kalau terjadi misalnya penggabungan Nasdem PKB PDI Perjuangan. PKS pasti akan ikut. Walaupun dia mayoritas, tapi dia tidak bisa dianggap sebagai kunci justru. Karena kuncinya... Dan dia harus menyadari itu ya. Betul. Kuncinya justru bisa saja bandul politiknya akan di PDI Perjuangan. Kenapa? Satu sisi mereka bisa menentukan kan? Artinya, PDI mau kemana, itu akan mempengaruhi peta. Jadi kalau PDI ke Kim mungkin akan selesai. Tapi kalau dilihat dari argumentasi Mas Heno kan masih optimis tidak mungkin kan? Apalagi Banteng. Kan Banteng kan harus berpunyai sikap yang mendobrak. Masa ikut kelompok kawanan yang lain? Kalau dari kata Mas Heno yang saya tangkap nih, tidak mungkin lah gak mungkin. Lebih mungkin dukung Anis. Bener gak? Semuanya mungkin. Tapi yang pasti kita gak mau satu calon. Dan tidak berat juga sebenarnya untuk kami. Artinya gak ada kita hambatan psikologis. Gak pengen mendukung Pak Ahok misalnya ya. Semuanya. Tapi kita harus melihat porsi yang sama. Sebelum rekomendasi turun, nama-nama yang lainnya juga harus kita pertimbangkan betul. Faktor elektoral. Artinya, PDI Perjuangan itu gak terbiasa digerakkan karena name by name. Toko per toko. Oh karena ini Ridwan Kamil. Oh ini karena ini Anis. Oh ini karena Pak Jokowi. Oh ini karena ini. Gak begitu. Tapi kita biasa digerakkan oleh gagasan kolektif. Ya kita ini partai orang banyak. Maka harus mempertimbangkan betul banyak sekali hal. Dan itu panduannya adalah gagasan. Gak kasar di Jakarta sama. Harus nyala demokrasinya. Menyala bangku. Menyala bangku. Yang penting kalau mau nyala harus ada gasnya. Bagaimana nyala-nya. Sama. Tolongnya gak nyala dia. Saya mau agak merucut-merucut aja sebagai sebuah tebakan gitu. Atau ramalan. Berarti PDI Perjuangan, Nasdem, PKS, PKB ini akan bisa bersatu. Jadi poros kedua untuk Pilkada Jakarta. Tinggal Ahok atau Anis. Anis atau Ahok atau ada pilihan lain. Kalau membandingkan dua nama itu saya kira Anis jauh lebih aman ya. Artinya memungkinkan. Ini dengan kondisi PDI sudah di dalam ya. Dengan kondisi PDI sudah di dalam. Anis Baswedan jauh lebih aman. Karena meskipun dia diserang secara personal mirip dengan Ahok begitu ya. Urusan-urusan identitas dan segala macamnya. Tapi kan terbukti Anis punya relawan-relawan. Yang justru juga dari kelompok minoritas. Apalagi disitu ternyata Ahok ada di komposisi yang sama. Sementara mereka bersatu tidak bisa. Tapi kalaupun dalam situasi tertentu. Karena faktor Anis Baswedan bukan kader partai politik. Tidak punya saham keputusan dalam menentukan. Sehingga Ahok yang dimajukan. Ini juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena Anis juga tidak bisa kemudian menjadi penghalang. Karena faktor dia bukan siapa-siapa dalam struktur parpol. Hanya bisa menerima keputusan lah. Betul. Jadi kalau partai politik menginginkan misalnya ya. Koalisi itu dibangun. Kemudian menginginkan adanya kekuatan yang mungkin lebih baik. Maka Anis Baswedan akan menjadi tawaran yang pertama. Tapi kalaupun mereka menyatakan bahwa. Wakilnya dari PDI Perjuangan bisa jadi. Betul. Dan pasti bukan bahas bicara purnama. Dan PDI Perjuangan saya kira tidak kekurangan toko. Seperti yang sudah disebutkan tadi banyak sekali. Burisma, Azwar Anas, Ender Prihadi bahkan. Termasuk Jenderal Andika. Ini kan tinggal pilih. Kualitasnya akan serupa. Terlebih loyalis pemilih PDI Perjuangan. Itu mereka tidak akan berpikir dua kali. Ketika ketua umum menyatakan pilih si A. Maka semuanya akan ikut si A. Kira-kira begitu. Jadi plus minusnya saya kira tidak cukup mencolok lah. Artinya kalaupun kehilangan Anis punya potensi kehilangan suara itu tidak signifikan. Kira-kira begitu. Tapi tetap sama-sama punya potensi mengalahkan rival. Kira-kira begitu. Berarti gagal dong harapan kita nih. Ada El Clasico. Gak tahu mungkin. Berarti tim Nas Panyol itu sudah jadinya. Lagi tadi katanya kan kalau tidak ada Hock Anis di dalam Pilkara 2024 jadi hambar. Masalahnya kalau ada dua-duanya itu kepedesan juga. Gitu sebenarnya. Kalau gaduh-gaduh karetnya dua itu. Kalau sampai tiga muncul. Anggap saja punya peluang tiga-tiganya muncul. Saya punya apa namanya ya. Ya keyakinannya dari data begitu ya. Besar kemungkinan Kim akan gugur lebih awal. Karena dari sisi ketokohan Anis Baswedan dengan Ahok sudah punya basis masa. Mereka sudah tidak dilihat lagi sebagai orang daerah. Tapi begitu muncul misalnya Ridwan Kamil gitu ya. Maka itu tidak cukup kuat untuk bisa menghadapi Basuki Anis. Ditambah di Pilkada DKI yang lalu ketika masih jadi DKI ya. Itu kan dalam beberapa catatan survei Ahok itu sebenarnya unggul. Tapi begitu sudah masuk jadwal debat kandidat dan segala macam. Memang itu berangsur-angsur. Artinya apa? Ya Anis atau Ahok sebenarnya pemilihnya setara. Kira-kira punya kekuatan yang sama. Sebelum ke Mas Heno. Terakhir ada wild card yang ada kemungkinan dimainkan ya. Mas Dedy. Masuknya Kaisang sebagai wakilnya Ridwan Kamil misalkan. Itu efeknya apa? Kalau itu saya kira mungkin saja ya. Tapi ini akan mengulang Pilpres yang lalu. Artinya nuansa Pilpres akan sangat terasa. Dan ini peluangnya juga besar. Misalnya pola pertama bagaimana batas usia kemudian direstui oleh MA. Kaisang bisa masuk. Bahkan propaganda Kaisang juga sudah mulai ada. Bukan tidak mungkin Ridwan Kamil dengan Kaisang. Yang dikhawatirkan oleh pihak mereka kan paling serangan-serangan terhadap politik dinasti. Terhadap Jokowi dan lain-lain. Tapi yang mengendalikan pemilih di bawah belum tentu sama dengan yang ada di kelompok kelas menengah. Di Pilpres yang menyerang ke Gibran cukup besar. Tapi faktanya di TPS kan hasil dari TPS ya. Saya tidak katakan di TPS menang ya. Tapi hasil perkumpulan dari TPS-TPS mereka menang kan kira-kira begitu. Tapi ini Jakarta yang berbeda tentu dengan Pilpres dengan kita bisa sebut Jakarta itu sebetulnya sudah ada wilayah-wilayah tertentunya. Ada wilayahnya Anies Baswedan, ada wilayahnya PD Perjuangan. Markingnya lebih ketat. Markingnya lebih ketat. Ya memang risikonya itu ya. Satu sisi saya kira kalau dikatakan mungkin ya. Karena polanya kan sudah ada seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Bahkan Kaisang sebetulnya lebih mudah masuk kontestasi dibandingkan Gibran. Karena Kaisang adalah ketua umum partai politik. Dan di Jakarta juga punya porsi. Sementara Gibran kemarin kan sama sekali tidak punya. Bahkan dukungan PD Perjuangan pun tidak ada. Faktanya bisa masuk begitu kira-kira. Nah kalau Kaisang masuk, itu sebetulnya juga bisa kita anggap El Clasico juga kan. Berhadapan antara kekuasaan. Sama dengan Pilpres kan kira-kira begitu. Kalau Anies maju, ya anehnya. Mau dengan Anies maupun dengan Ahok, saya kira kalau Kaisang masuk, akan sama saja. Oke. Tentang kekuasaan PDP gimana tuh kalau memang sampai Kaisang ikut konsentrasi kali ini? Kalau bukan El Clasico ya derby lah. Derby. Tapi ya buat kita apapun itu ya asalkan itu nanti ada calonnya dan kita juga nanti akan bisa mengajukan calon. Ya saya rasa akan menarik ya kompetisi di Jakarta. Itu selalu menarik. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ada bukti bahwa Mas Anies saja bisa menang itu. Waktu ada hegemoni Pak Jokowi yang luar biasa. Mas Anies menang. Artinya di Jakarta ini kompleksitasnya berbeda. Masyarakatnya juga sangat heterogen. Tapi tentu saja punya level kritisisme yang cukup tinggi. Karena kenapa orang-orang kayak kita ngobrolnya di Jakarta terus gitu. Semua bahasan politik itu di Jakarta semua. Sehingga pasti ada banyak sekali pertimbangan. Sehingga siapapun yang masuk ini masih lapangan yang datar. Meskipun ya Mas Kaisang kita tahu survei di Jakarta juga tentu saja ya masih di atas segitu gitu ya. Tetapi menjadi menarik ini lapangan ujian bagi semua tokoh. Karena Jakarta buat kami adalah etala seutama. Adalah apa namanya secara politik ini center of gravity-nya. Sehingga tentu semua nama yang merasa mampu ini akan diuji di Kawah Chandra di muka. Apabila ini Jakarta. Sehingga kami pun seluruh partai politik juga harusnya sebenarnya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Maka saya sepakat tadi ada pandangan. Belum tentu ini yang sudah definitif sekarang ini akan ajak betul pada waktu pendaftaran nanti. Perbedaan-perbedaan kemungkinan shuffle lagi ini sangat mungkin terjadi. Perubahan formasi jangan mungkin terjadi. Apalagi pergantian pemain. Begitu. Aduh ada super sub tetap masuk. Kita lihat nanti super sub-nya siapa yang akan diajukan baik itu dari PDP. Menjelang akhir Agustus ya. Itu semua akan terjawab sudah. Tapi prediksi-prediksinya tetap ada. Saya sih tetap semangat bahwa gak bisa satu pertandingan itu cuma ada satu pemain. Gak seru. Bukan bertanding namanya. Bukan bertanding namanya. Jadi harus ada dua lawan. Kalau perlu ada tiga gawang seperti kata Tivi. Hidup demokrasi Indonesia. Terima kasih banyak karena saatnya di PDP 442 senang bisa ketemu lagi disini. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Kalau masih mau mendengar komentar-komentar dari teman-teman kita. Jangan lupa untuk like subscribe dan komen di bawah. Terima kasih. Anda sendiri menurut Anda Jakarta siapa nih yang akan lanjut? Mungkin gak. Tadi ya. Apakah Ahok jadi tim pemenangan Anies atau Anies jadi tim pemenangan Ahok? Gak tau lah. Silahkan ada yang berumur. Oke. Atau terjadi El Clasico. Masukkan jawaban atau komennya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Ketua Tujuan.